Ada tiga aparat polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Keterlibatan tiga polisi itu menyeruak dari dugaan pelanggaran prosedur dan etik kasus Subang tersebut. Ketiga polisi itu, satu adalah perwira polisi sementara dua polisi lainnya adalah Bintara. Dari informasi, ada lima orang yang masuk TKP kasus Subang tanpa didampingi penyidik. Seorang dari lima orang tersebut diduga kuat Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu diperintahkan oleh Banpol untuk membersihkan bak mandi. Sehari setelah kejadian, keempat. Orang lainnya kemungkinan besar adalah Banpol tersebut serta tiga polisi. Ketiga polisi tersebut semuanya bertugas di Subang. Dan memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Yosep. Kata Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo di kantornya. Seperti ditayangkan Kompas TV, Kamis, 16 November 2023. Tidak dijelaskan identitas tersangka yang dimaksud. Menurut Ibrahim, jika nantinya terbukti bersalah, ketiga polisi ini bisa menghadapi sanksi etik dan pidana. Sampai jumpa di video selanjutnya.